Apakah lu adalah seseorang yang sedang mengejar yang namanya financial freedom? Gue juga dulu pernah. Dan konsep pensiun dini itu kayaknya seksi banget gitu. Iya gak sih? Bener-bener lu kayaknya pengen banget meraih yang namanya si financial freedom, time freedom. Lu bebas ngelakuin apa aja karena lu punya waktunya. Lu bebas ngebeli apa aja karena lu punya duitnya. Lu bebas tinggal dimana aja karena lu bisa gitu. Karena lu punya waktunya dan lu punya duitnya. Tapi semakin gue pelajarin, gue ngerasa ini adalah sebuah fata morgana. Artinya semakin gue mengejar si financial freedom, semakin si financial freedom ini menjauh dari gue. Contoh aja ya, misalnya gue ngerasa nih kalau misalnya gue punya uang 5 juta per bulan, gue hidup gue akan jauh lebih free, lebih bebas gitu. But you know, setelah lu mendapatkan 5 juta per bulan, lu ngerasa hidup lu akan lebih bebas ketika lu mendapatkan 10 juta per bulan. Setelah lu mendapatkan 10 juta per bulan, men, lu ngerasa yes, gue bakal bisa mencapai si financial freedom ketika gue mendapatkan 50 juta atau mungkin 100 juta per bulan. Jadinya itu gak akan pernah habis. Gue baru aja nemuin sebuah konsep atau perspektif baru yang mungkin gue pengen share sama kalian disini. Kalian harus tau ada yang namanya standard of living sama quality of life. Oke? Ini-ini-ini dua konsep yang lumayan menarik nih. Standard kehidupan, itu kan kita pasti mikirnya, oh gue akan meningkatkan standard kehidupan gue ketika gue memakai brand tertentu, ketika gue mulai nyetir mobil tertentu, ketika gue mempunyai rumah di area tertentu. Sayangnya, kita ini sering banget diboongin atau dicuci otaknya dengan marketing-marketing gimmick yang bilang ketika lu memakai jam ini, kualitas hidup lu akan meningkat. Oke? Ketika lu memakai mobil ini, lu akan menjadi laki-laki yang lebih lengkap gitu. Lu baru akan bahagia ketika lu bisa memiliki tas tertentu. Lu baru akan penuh sebagai seorang wanita ketika lu bisa memakai, I don't know, sampo tertentu gitu misalnya. Jadi ketika kita melihat iklan tersebut, ada sebuah kekosongan di hati kita yang kita ngerasa, I want that. Gue mau banget itu. Yes, hidup gue akan penuh ketika gue mendapatkan barang itu. Gue akan diakui sama teman-teman gue ketika standar kehidupan gue ada disini. Sehingga gue bisa hangout sama teman-teman yang itu. Yang lebih kesiannya lagi, banyak dari kita dan gue sendiri juga dulu percaya banget sama ini. Ketika gue memakai brand tertentu dan ketika gue meningkatkan standar kehidupan gue, gue percaya bahwa kualitas hidup gue juga akan meningkat. Padahal itu sebenarnya bohong. Kenapa? Karena untuk kita meningkatkan standar kehidupan kita, kita bisa pinjam dari bank. Kita bisa ngutang. Kita bener-bener kayak udah melupain, kita pokoknya hustle-hustle-hustle. Kita kerja-kerja-kerja. Yang penting gue bisa mendapatkan brand tertentu, gue mendapatkan jabatan tertentu, gue akhirnya diakuin sama orang-orang tertentu. Dan lo akan berusaha banget untuk meningkatkan standar kehidupan lo dengan menyiksa diri lo sendiri. You can, right? Akhirnya ketika lo meningkatkan standar kehidupan lo, tapi punya banyak hutang, apa yang terjadi? Kualitas hidup lo akan menurun. Next sense ya? Sampai sekarang ya. Jadi ketika gue mulai mendapatkan kebenaran tersebut, atau fakta tersebut ya, gue sebisa mungkin lebih meningkatkan kualitas hidup gue. Dan mungkin, sorry banget nih, mungkin menurunkan standar hidup gue. Artinya, I simplify my life. Contoh, gue udah gak pake supir dari kapan-kapan. Gue masih sering naik ojek online. Like, no, bukan mobil ojek online, tapi literally ojek online-nya. Gue masih suka jalan kaki kemana-mana. Gue naik mobil juga biasa aja. Gak harus mobil yang bener-bener cocing. Gitu banget. And akhirnya yang terjadi adalah ketika gue bisa menurunkan atau nyaman dengan standar kehidupan yang mungkin gak se-grande kayak di film-film Hollywood gitu ya. Ternyata, gue gak terlalu sampai kepikiran, wah, besok bayar cicilan gimana nih? Men, hutang gue banyak banget. Akhirnya gue gak bisa tidur. Wah, gue harus terima kerjaan macem-macem. Karena banyak tunggakan. Sehingga ketika gue bener-bener gak ada hutang, gue kalau misalnya gak ada duit di bank, yaudah gue gak beli brandnya gitu kan. Gue gak perlu ganti handphone setiap kali serial terbaru dari handphone tersebut keluar gitu. Jadi akhirnya, when I simplify my life, ketika gue menyederhanakan banget hidup gue, ternyata kualitas hidup gue meningkat. Gue bisa bener-bener mempunyai waktu berkualitas dengan istri gue, gue mempunyai waktu berkualitas dengan anak-anak gue, tanpa mikirin kayak, oke, gue harus kerja lagi demi gunasi hutang atau membayar cicilan. Nah, pada akhirnya setelah gue menyederhanakan hidup gue, wow, gue ngerasa sebagai orang bebas. Dan ternyata gue merasa gue mendapatkan financial freedom. It's crazy. Financial freedom ternyata didapatkan dari cara lo mengontrol diri lo sendiri untuk tidak terlalu konsumtif. Financial freedom ternyata didapatkan ketika lo gak terlalu peduli apa kata orang lain. ketika lo bener-bener fokus sama yang namanya kualitas hidup. Dan bukan standard of living. Anyway guys, that's it. That's my opinion. Itu opini dari gue. Kalau misalnya lo setuju sama gue, atau lo gak setuju sama gue, write it down in the comments. Right? Karena gue pengen tau banget opini dari kalian seperti apa. Maybe it will save you, your family, and your financial life. Thank you. Terima kasih telah menonton!